Motor ini dilahirkan tanpa adanya gembar-gembar yang mencolok di Indonesia. Diposisikan sebagai penamping Next 2, dengan diversifikasi sebagai metric entry adventure, sebetulnya motor ini sukses menjalankan tugasnya di Indonesia, asalkan jangan dikompar dengan Beach Street dalam hal penjualan. Kalau harganya dulu masih diangkat 17,9 jutaan, motor ini sangat worth it untuk dimiliki. Namun sayang kini harganya sudah terkerek naik menjadi 20,8 juta rupiah. Inilah dia, Suzuki Next Crossover. Pada November 2020 lalu, Suzuki naikkan keluncuran motor baru mereka di Indonesia, di tengah pandemi yang mulai melanda. Merasa harus mencarikan penamping Next 2 yang harus mengusahkan jualan sendirian di Indonesia, Suzuki pun memutuskan memasarkan diversifikasi dari motor ini, yang bertajuk sebagai motor adventure kelas entry. Ya boleh dibilang meniru strategi dari Beach Street lah. Meski pangsapa sermatik adventure gak sebesar matik reguler, namun pemilannya tetap ada sob. Terbukti dari terus salarisnya penjualan Beach Street dari tahun ke tahun, yang hanya bermodalkan bit reguler ditelanjangin setangnya saja. Nah hal inilah yang coba mau dibacak oleh Suzuki. Dan untungnya Suzuki lebih niat dalam merimax Next 2-nya jadi model adventure. Secara umum sih memang hanya nelanjangin setangnya saja, sama kayak yang dilakukan Honda pada Beach Street, hanya saja Suzuki lebih niat bikin setangnya dikuat lebih lebar dan tinggi, khas motor berkait adventure. Lalu pada bagian ban, juga dipakaiin ban dengan motif semi-dual burbos, atau ban corak tahu, yang tentu saja memberikan rasa percaya diri, saat dipakai melipas medan di luar asfal. Suzuki juga ngasih suspensi belakang dan kaliper rem depan berwarna merah yang kelihatan keren. Suspensi belakangnya pun seperti dibuat lebih tinggi dibandingkan Next 2-nya reguler, yang dari beberapa pengujian, suspensinya ini berasa lembut melibat jalanan tidak rata. Jarak main suspensi depannya juga sedikit lebih tinggi dari Next reguler. Untuk ukuran metik entry berkaya adventure, Next crossover ini mempunyai kenyamanan dalam pemakaian, karena punya riding style yang enak, suspensi nyaman, plus bodi motor yang enteng. Lantas pada bagian mesinnya, jika dibandingkan dengan Beach Street juga sedikit lebih unggul, kapasitasnya 113 cc, SOC 2 clef berpendingan udara, powernya sebesar 9,3 hp, dan tersedia 8,5 Nm. Mesinnya juga dibuat simbol dengan kerengkas kecil, jadi kapasitas olinya hanya butuh 650 ml saja. Karakter performanya tarikannya gesit dan lincah, meski agak kedodoran di putaran atas. Dari beberapa percobaan, top speednya sekitar 106 km per jam on speedo, sementara konsesipan bakarnya, rata-rata pemakaian harian di kisaran 45 km per liter. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Next Crossover ini gak bisa selaku dengan Beach Street? Padahal ini kan motor juga gak salah bagus. Yup, meskipun Next Crossover ini, oleh Suzuki diangkat sebagai salah satu tulang punggung penjualan mereka di Indonesia, namun juga dibandingkan dengan penjualan Beach Street, tentu masih kalah jauh, sob. Nah, beberapa faktor kenapa gak bisa seramai seperti Beach Street, yang salah satunya karena brand-nya adalah Suzuki, sob. Kalau aja motor ini brand-nya adalah Honda, pasti juga sudah laris manis. Bukan pada sentimen pada merek Suzuki ya, namun banyak yang takut nanti layanan after salesnya gimana, seperti ketersediaan spare part maupun tempat servisnya. Kan dealer Suzuki sekarang pada GOI, sob. Belum lagi harga jual kembalanya yang nanti bakalan anjlok, jauh banget dibandingkan Honda. Faktor berikutnya kalah lakunya Next Crossover ini adalah, fiturnya kurang mumpuni, tapi harganya lebih tinggi. Sebagai informasi, Beach Street saat ini dijual 18,9 jutaan, sementara Next Crossover seperti disinggung di depan, harganya sudah naik jadi 20,8 jutaan. Selisihnya hampir 2 juta, sob. Nah, di harga segitu, Next Crossover kalah fitur, seperti starter masih pakai dinamo peta kasar, tapi itu sudah pakai SQ starter. Bagasinya cuma 4,5 liter, bit jauh lebih besar di 12 liter. Ukuran tanki pan bakarnya hanya 3,6 liter, sementara bit mencapai 4,2 liter. Lampu Next Crossover juga masih full volume, belum ada LED-nya sama sekali, makanya secara fitur jelas kalah dari Beach Street. Belum lagi, Beach Street punya parking brake lock, rem GPS, set stand switch, yang Next Crossover semua itu nggak punya. Satu-satunya fitur yang bisa dibanggakan Suzuki adalah, adanya Easy Start System, yang cukup tenang sekali, tanpa harus menahan saat menyalakan starter. Lantas apa alasan, yang membuat Next Crossover ini dicual lebih mahal, padahal fiturnya lebih pelit? Sepertinya Suzuki, lebih mempentingkan kualitas ketimbang kuantitas sob. Maksudnya di sini adalah, fiturnya secara jumlah kalah banyak, tapi berkualitas. Maksudnya lebih bandel, bodi lebih kokoh dan tebal, catnya bagus, serta naikannya nyaman. Sementara Honda lebih memilih fitur banyak, tapi ya, nilai sendiri lah, soal kualitasnya sekarang gimana. Nah, kalau sobat saat ini punya uang 20 jutaan, dan berencana memenang main Dekad Venture, bakalan pilih Bitstreet atau Next Crossover, atau malah lebih pilih nyaman X-Rex yang hampir mati suri itu? Seperti biasa, berikan tangkapan kamu di kolom komentar ya sob. Terima kasih telah menonton!